Serangan Israel pada Sabtu lalu kepada pemerintah Iran menghasilkan ledekan dari Iran dan menganggapnya terlalu lemah untuk menyakiti Teheran. Kini tengah terjadi perdebatan dalam pemerintahan Iran untuk menanggapi serangan Israel. Elit politik Iran harus mempertimbangkan berbagai tekanan politik, diplomatik, dan militer yang saling bertentangan. Kementerian luar negeri Iran mengutuk serangan tersebut dan merasa Iran berhak membela diri. Anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen, Ebrahim Reza'i menyebut Israel seperti uang receh dan hanya membuat kegaduhan. Ia menyebut Israel terlalu lemah untuk menyakiti Iran secara serius. Saya memasuki Teheran melalui Bandara Mehrabat beberapa menit yang lalu dan melewati sejumlah jalan, saya tidak melihat sesuatu yang aneh. Musuh Zionis seperti uang receh hanya membuat kegaduhan tetapi tidak memiliki nilai atau pengaruh. Mereka terlalu lemah untuk secara serius menyakiti Iran raya. Hesamuddin Ashenam seorang penasihat mantan Presiden Iran juga menyebut Israel bermain dengan seekor singa. Ia menegaskan bahwa yang dilawan kali ini bukan Palestina, Lebanon, Irak, atau Afghanistan, tetapi Iran. Anda bermain dengan seekor singa. Ini bukan Palestina, bukan Lebanon, Irak, atau Afghanistan. Ini Iran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!